Yo Malhumers, ada 6 hari yang harus kita lalui buat kita sampai di hari minggu, tapi cuma 1 hari buat kita kembali lagi ke hari Senin. Nah, kadang hal ini yang buat kita jadi males-malesan, karena itu saya mau appreciate buat kita semua yang sudah memilih buat hadir ibadah hari ini. Saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan yang baru buat kita supaya 6 hari ke depan bisa kita jalani dengan penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan menyaksikan pengumuman untuk kesepakan ke depan. So, check it out! Doa adalah hal yang simple tapi powerful. Lewat doa, kita bisa melihat dan mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Doa sendiri di rumah mungkin sudah biasa dan gampang sekali dilakukan. Namun, ketika kita berdoa di gereja, ada kesepahatan dan the power of agreement is the place of power. Karena itu, aku undang kita semua buat hadir di doa yuk setiap hari Selasa jam 6 malam atau doa dan puasa raya hari Kamis jam 7 malam. Beberapa bulan lagi di gereja kita akan mengadakan peraya Natal. Karena itu, Panitia membuka koridor cafe. Sebagai bagian dari Elohimers, yuk kita dukung acara kita dengan cara membeli makanan atau minuman yang tersedia di sana. Nah, jadi setelah ibadah jangan langsung pulang, mampir dulu ke koridor cafe. Mungkin kalian bisa traktir teman kanan kide kalian, teman care kalian, atau mungkin kalau nggak ada teman yang bisa di traktir, kalian bisa juga kok traktir aku. Oke, jadi yang penting jangan lupa setelah ibadah jangan langsung pulang, mampir dulu ke koridor cafe dan beli sebanyak-banyaknya. Teman-teman yang belum join care, bisa nggak sih sekarang angkat tangan kalian? Nah, masih ada yang malu-malu tuh kayaknya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nah, masih ada kan yang belum join care. Karena itu, saya nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian semua yang belum join care. Yuk cepetan gabung ke care-care yang ada sebagai berikut. Ya, sayang sekali. Ini waktunya saya buat pamit. Tapi kita masih akan ketemu di E-News minggu depan. Dan sekarang, kita akan saksikan satu story of my life dari salah satu teman kita. Karena itu, check it out. Bye! Halo, nama aku Michael. Aku dari Carefront Line. Jadi, aku yang dulu ini adalah anak yang penuh dengan kepahitan. Sejak dari kecil, orangtuaku mendidik aku dengan sangat keras. Pernah, suatu saat, aku kedapatan berbohong sama mereka. Dan malam itu juga, papaku langsung ambil penebah. Dia pukul mulutku. Dan banyak lagi yang dilakukan papaku yang bikin hatiku tuh sakit sebagai anak kecil. Dan itu secara nggak langsung tersimpan di hatiku sebagai kepedihan. Itu yang bikin aku kepahitan sama orangtuaku. Ya, semakin lama, aku juga semakin malas buat bantu orangtuaku. Pokoknya, aku nggak pengen bersentuhan dengan keluarga aku itu. Nah, aku dapatkan hanya sakit hati selama ini. Sampai suatu saat, terjadi ketengkaran besar di rumahku. Seharian itu, orangtuaku ngomel dari pagi sampai malam. Ya, malam itu, suasana rumah sangat kacau gitu ya. Hari-hari berlalu, kepahitan itu tetap ada di dalam diriku. Tapi sampai di satu titik, Tuhan itu ingatkan aku tentang apa yang aku lakukan ini salah. Aku ini harus berubah. Ada satu kesempatan di mana aku, itu ada altar call. Aku putuskan untuk ambil langkah yang, ya, itu pribadi sangat sulit buat aku. Untuk altar call itu, aku mau untuk mengampuni kedua orangtuaku. Aku mau bilang ke diriku sendiri, aku mengasihi mereka sekalipun sangat sulit buat aku. Setelah altar call itu, hidupku nggak langsung diubahkan sama Tuhan. Aku nggak langsung bisa mengampuni orangtuaku dengan tulus. Tetap masih sama, orangtuaku masih orangtuaku yang suka marah. Dari situ, banyak altar call-altar call yang lain yang aku temui. Dan aku rasa, Tuhan itu, Yaitu lihat keseriusan hatiku untuk mengampuni orangtuaku. Satu waktu, papaku belikan aku jam, jam tangan. Dan itu nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi aku pikir, itu hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Karena aku suka jamnya, ya, aku pakai tiap hari. Satu saat, aku bikin jam ini rusak. Ya, karena aku nggak mau membebani orangtuaku. Aku sembunyikan jam ini. Nanti waktu aku punya uang, baru aku mau servis sendiri, gitu. Tapi, suatu siang aku pulang sekolah, Aku sangat terkejut. Waktu lihat jam ini udah bagus lagi keadaannya. Kacanya udah nggak pecah, udah bisa aku pakai lagi. Ternyata aku tahu, papaku sendiri yang benar. Ada satu hal yang menyentuh hatiku saat itu. Kok bisa papaku tahu? Ya, aku rasa itu karena papaku selalu memperhatikan aku. Tuhan ngingetin aku akan hal itu. Dari situ, aku mulai buka hatiku, mulai buka mataku untuk lihat lebih banyak lagi kebaikan yang papaku punya. Dan aku bener-bener ngerasa Tuhan yang bekerja atas itu semua. Aku nggak pernah nyangka hal yang kecil ini jadi titik di mana aku bisa mengampuni papaku dengan tulus. Bagaiku, nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi saat kita mau serahkan keluarga kita ke tangan Tuhan yang sempurna, Percayalah, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan semua pasti akan indah pada waktunya. Ini adalah cerita hidupku. Ini adalah cerita hidupku. Ini adalah cerita hidupku.